Intro Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Saat ini kita masuk untuk pelajaran baru di kuartal keempat. Judul besarnya adalah tema-tema dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh E. Edward Zinke dan Thomas R. Shepard. E. Edward Zinke pernah melayani sebagai Direktur Biblical Research Institute di General Conference. Terlibat dalam banyak kegiatan dan Dewan Gereja, termasuk menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan untuk LNG White Estate. Juga sebagai penasehat senior untuk Adventist Review Ministries. Edward memiliki tiga gelar Doktor Kehormatan dari beberapa Universitas Advent dan tinggal di Maryland. Thomas Shepard, PhD, Dr. PH, adalah profesor senior riset perjanjian baru di Seminari Teologi Universitas Andrews, tempat dia mengajar sejak tahun 2008. Dia dan istrinya, Sherry Shepard, MD, telah melayani sebagai misionaris di Malawi, Afrika, dan Brazil. Mereka dikaruniai dua anak dan enam cucu. Selanjutnya kita masuk untuk pelajaran pertama, periode 28 September sampai 4 Oktober. Judulnya, Tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Mari mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari kisah 17 ayat 3. Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Amen. Sahabat Petang 28 September Dan Yohanes 5 ayat 16 sampai 47 Ayat Hafalan Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mengapa Yohanes menulis Injilnya? Apakah dia berkeinginan untuk menekankan mujisat-mujisat Yesus? Atau untuk menekankan beberapa ajaran Yesus yang spesifik? Apa alasan Yohanes untuk menuliskan apa yang Yesus lakukan? Di bawah pengaruh dan kuasa roh kudus, Yohanes menjelaskan alasannya. Yohanes mengatakan bahwa meskipun masih banyak lagi yang perlu ditulis tentang kehidupan Kristus, demikian yang ditulis dalam Yohanes 21 ayat 25, Kisah-kisah yang dia masukkan dituliskan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian ditulis dalam Yohanes 20 ayat 31. Pekan ini kita akan melihat dalam Yohanes beberapa mujisat mula-mula dari Yesus, mulai dari mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan, sampai ke penyembuhan anak seseorang yang sakit parah, kemudian menyembuhkan seorang di kolam Bethesda. Yohanes menyebut mujisat-mujisat ini sebagai tanda-tanda, Maksudnya bukan seperti rambu jalan, melainkan sebuah peristiwa ajaib yang mengarah pada realitas yang lebih dalam, yaitu Yesus sebagai Mesias. Dalam semua kisah ini, kita melihat contoh orang-orang yang menyambut dengan iman, dan teladan mereka mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih telah bersama menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan bersama audio sekolah sahabat. Mohon sedikit perhatian, audio ini sekarang juga tersedia di YouTube dan Spotify Podcaster. Silakan kontak 0816-1188302 untuk mendapatkan link terkini bagi audio sekolah sahabat harian ini. Khususnya bila di waktu mendatang, Anda mendapat di-publish audio ini tidak lagi seperti biasanya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Lukas fasal 16 Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!